Bungkus sabu dengan bambu warga Kalinyamatan di Bekuk Polisi Berbagai macam cara dilakukan pelaku penyalahgunaan narkoba agar tidak terdeteksi oleh petugas kepolisian Salah satu caranya adalah menggunakan bambu untuk mengemas narkoba jenis sabu-sabu itu Cara itu terbilang baru yang dilakukan oleh tersangka Ahmad Seiful, 32 tahun warga desa Purwogondo kejamatan Kalinyamatan, Jepara Di hadapan para awak media Ahmad Seiful mengatakan ide itu tercipta oleh dirinya sendiri saat menggunakan batang bambu untuk mengemas sabu yang ia jual Tujuannya untuk mengelabui petugas kepolisian, ia mengaku menjual sabu itu kepada orang-orang yang sudah dia kenal Sementara itu selain tersangka Ahmad, Satuan Narkoba Polaris Jepara juga berhasil menangkap Muhammad Yunias alias Hewe, 23 tahun warga Kelurahan Panggang kejamatan Jepara Kapolaris Jepara AKBP Warsona mengatakan polisi berhasil mendapatkan barang bukti dari Ahmad Seiful Tersangka ditangkap saat masih menyimpan sabu di kamar kosnya di kejamatan Bejangan, Jepara Aparat berhasil mengamankan barang bukti sabu sebarat 53,37 gram dan uang tunai senilai Rp 764.000 Selain itu berhasil diamankan pula 18 potong batang bambu Untuk Muhammad Yunis saat ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan sabu sebarat 42,39 gram dan uang tunai yakni Rp 430.000 Kemudian dilakukan pengembangan dan petugas kembali menemukan 5,63 gram sabu Atas perbuatannya kedua tersangka itu dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Pada hari ini kami Koresi Parah khususnya dari Satuan Teks Narkoba Koresi Parah melakukan rilis Rilis terkait ungkap kasus tindak pidana narkotika pada periode bulan Juni dan Agustus Sampai dengan Agustus Untuk periode bulan Juni sampai dengan Agustus Kita telah mengungkap dua kasus dengan jumlah tersangka 5 tersangka Dan jumlah barang bukti secara keseluruhan yaitu sabu-sabu 103,34 gram dan uang tunai Rp 2.994.000 Ada pun merimpian dari ungkap kasus yang telah kita lakukan Pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2021 Satres Narkoba Koresi Parah mengungkap kasus dengan nama tersangka Dengan atas nama Muhammad Yunis alias PW Bindatin Dan dengan jumlah barang bukti sebanyak 42,39 gram dan uang tunai Rp 430.000 Kemudian ditambah dengan barang bukti temuan itu 5,63 gram jenis sabu-sabu Ada pun status dari tersangka adalah seorang pengedar Kemudian pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar Pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Modus operandinya adalah mereka mengelasai untuk menjual Dengan ancaman nukuman pidana Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Itu yang pertama Kemudian yang kedua, kasus yang kedua Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021 Satres Narkoba Koresi Parah telah mengungkap Kasus tindak-tindak narkotika Dengan nama tersangka Ahmad Saiful Bin Kasrimbo Dengan jumlah barang bukti 53,37 gram jenis sabu-sabu Uang pun naik Rp 764.000 Dan status dari tersangka adalah seorang pengedar Kemudian pasal yang dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsidiar Pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Modusnya sama Jadi untuk menguasai dan kemudian untuk menjual Ancaman hukuman Pindana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Itu dua kasus yang kita ungkap selama periode bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021 Dari saya sendiri Kenapa pakai bambu, kenapa? Harusnya 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 Caranya gimana? Bareng Dimasukkan di bambu terus dibuat Sudah berapa? Ah, seraknya gitu Baru berjalan satu minggu Baru berjalan satu minggu Baru Terima kasih